5 butir telur ayam 1 butir bawang bombay 150 gr daging sapi cincang 6 batang daun bawang secukupnya daun kol lalu ada bumbu-bumbunya secukupnya garam, kaldu bubuk, merica bubuk, bawang putih bubuk dan sedikit penyedar kulit telpia siap pakai secukupnya oke bahan-bahan untuk kuah cukupnya diantaranya ada 2 sendok makan suka masak 100 gr gula merah 10 buah rawit hijau dihaluskan 2 butir buah putih dihaluskan 1 sendok teh garam 1 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan larutan air asam jawa 400 ml air oke sekarang kita campur telur dengan bubuk-bumbunya aduk perata 1 sendok makan 1 sendok makan daun bawang 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 Oke ini udah cukup sekarang kita goreng ya Oke sekarang kita didihkan dulu air Tambahkan gula merah, garam, bawang putih, bawit, air asam jawa, cap manis Oke terakhir masukkan cuka Aduk merata Lalu kita biarkan dingin Oke pertama panaskan minyak dalam wajan secukupnya Untuk lembar kulit lupiah Tambahkan 3 sendok adonan telur Tutup ya dengan setengah lembar kulit lupiah Terus kita lipat Balik Menggorengnya siram-siram dengan dingyak seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Oke ini udah matang kita angkat Nah teman-teman ini dia ya Martebak telur minyaknya sudah jadi Sudah siap untuk disantak Dengan kuah cukup dan acar timun, wortel, dan bawang ya Ini paling enak disantak sedang dihangat Oke teman-teman sekian dulu ya Masa pengusaha kali ini Kita ketemu lagi di episode Rasa selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and share ya Dan nantikan terus video-video selanjutnya Thank you, selamat mencoba, bye-bye Sub indo by broth3rmax